Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Setelah sebelumnya saya mengupload video permainan endgame dari Kapa Belangkakon Kali ini saya akan tunjukkan permainan middle game dari Magnus Carlsen Yang berhasil menguasai petak pusat Saat bertemu dengan Lee Kuang Lim Saat mereka bertemu di World Rapid Championship di Moskow Rusia tahun 2019 silam Magnus Carlsen dan Lee Kuang Lim ini bertemu sebanyak 7 kali dalam permainan rapid maupun blitz Dan semuanya dimenangkan oleh Magnus Carlsen Dan ini adalah permainan mereka kawan di World Rapid Championship pada putaran 11 Kita nantinya akan ditunjukkan bagaimanakah Magnus Carlsen memanfaatkan langkah lemah dari lawannya untuk mendapatkan kontrol petak pusat Dan disini Magnus Carlsen memegang putih kawan mengawali permainan dengan Pion D4 Pion D5 balas Lee Kuang Lim dan Pion C4 tentu saja Queen's Gambit Dan disini kawan Gambit pun diterima oleh Lee Kuang Lim Mungkin Lee Kuang Lim sudah mempersiapkan variasi ini untuk menghadapi Magnus Carlsen Jadi dia berani memainkan variasi Gambit diterima ini Dan tentu saja dengan memainkan variasi Gambit diterima ini kawan Hitam menyerahkan kontrol petak pusat pada putih dengan Pion E4 Di Kuang Lim melanjutkan dengan Kuda F6 Pion E5 mengancam Kuda Kuda ke D5 Dan barulah sekarang Magnus Carlsen pukul balik Pion C4 Dan sekarang Kuda lompat kembali ke B6 mengancam Gajah Gajah mundur ke B3 Sekarang hitam mengembangkan gajah petak terangnya ke F5 Mengembangkan gajah petak terang sebelum memainkan Pion E6 ini kawan Agar nantinya gajah ini tidak terjebak pada petak atau di area belakang Pion Magnus Carlsen melanjutkan dengan pengembangan Kuda F3 Mempersiapkan untuk Rokade Pendek Pion E6 Namun sebelum melakukan Rokade kawan Magnus Carlsen mengembangkan Kuda C3 terlebih dahulu Untuk memperkuat kontrol pada petak D5 serta petak E4 Dan disini Li Kuang Lim melanjutkan dengan langkah pengembangan Kuda C6 Gajah putih E3 untuk memperkuat posisi Pion D4 nya Dan gajah hitam E7 di langkah ke 10 ini kawan Kedua pemain pun Rokade Pendek Magnus Carlsen melanjutkan dengan Pion A3 Kuda lompat ke A5 mengacap gajah Gajah mundur ke C2 menantang pertukaran gajah petak terang Tapi tantangan ini tidak diterima oleh Li Kuang Lim kawan Dia memainkan menterinya ke D7 Padahal langkah terbaik bagi hitam adalah melakukan pertukaran gajah petak terang Hitam langsung pukul saja gajah putih ini Ini adalah langkah terbaik bagi hitam Tapi Li Kuang Lim memainkan menterinya ke D2 Ini membuat putih atau Magnus Carlsen mempunyai kesempatan untuk menguasai kontrol petak pusat kawan Karena setelah gajah pukul gajah dipukul balik oleh Pion Hitam Dan Pion D5 lanjut Magnus Carlsen Dan coba lihat Magnus Carlsen mempunyai dua Pion Pusat yang cukup kuat Koneksi kedua Pion Putih di petak pusat ini sangat sulit untuk dibongkar kawan Ambil contoh hitam memainkan Pion B6 Maka Putih mungkin akan membalas Pion D6 Putih tidak akan mengadu Pion pusatnya kawan Begitu juga dengan memainkan Pion F6 Pion E ini akan didorong Jadi Putih masih mempunyai Pion yang cukup kuat di petak pusat nantinya Di sini Lee Kwam Lin memainkan kudanya ke C4 Carlsen melanjutkan gajah pukul kuda Dipukul balik oleh kuda Menteri Putih ke B3 Ini mengosongkan petak D1 kawan Untuk memberikan kesempatan bagi betengnya ke petak ini Dan nantinya akan disusul oleh beteng F ke E1 Sehingga nantinya Carlsen akan mempunyai dukungan bagi kedua Pionnya di petak pusat Dan tentu saja kawan-kawan dalam permainan seperti ini Putih mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memenangi permainan ini Dalam permainan catur kawan Mungkin kawan-kawan sudah mendengar Bahwa siapa yang berhasil menguasai petak pusat Maka dialah yang akan menjadi pemenangnya Dan ini kita dapati dalam permainan Magnus Carlsen ini kawan Permainan dilanjutkan oleh hitam menggeser beteng A ke D8 Beteng putih digeser ke D1 Beteng F digeser ke F8 Beteng F digeser ke E1 Sekarang Pion G6 Memberikan ruang bagi raja ataupun bagi gajahnya Untuk bermanuver ke petak G7 nanti Dan sekarang Magnus Carlsen membalas dengan Pion H4 Mencoba membongkar struktur Pion hitam di sayap raja Raja ke G7 Pion H5 menantang Pion hitam Tapi tantangan tidak diterima Apa jadinya apabila hitam menerima tantangan ini kawan Tentunya pengorbanan Pion putih ini hanya untuk membuka Lajur G serta memperlemah posisi Pion F5 ini Nantinya putih bisa menyerang Pion ini dengan menteri di petak C2 Oleh karena itulah kawan hitam menolak pengorbanan Pion putih ini Hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke petak C5 Memberikan tekanan pada Pion F2 Ancaman ini tidak dihidupkan oleh Magnus Carlsen Magnus Carlsen mereposisi posisi menterinya ke C2 Ingin bermanuver ke sayap raja nantinya kawan Mungkin nanti ke petak D2 ataupun ke petak C1 Untuk menempat di petak G5 Ataupun untuk mendukung Pionnya untuk melakukan skak pada raja hitam Li Kuan Lim melanjutkan dengan langkah Pion A5 Menteri turun ke C1 Menteri hitam bergeser ke E7 untuk memberikan kontrol Atau menghadang pergerakan menteri yang mungkin akan menduduki petak ini Tapi Magnus Carlsen memainkan menterinya terlebih dahulu ke petak F4 Dan Li Kuan Lim memainkan kuda ke D7 Untuk membuka ruang bagi gajahnya mundur ke petak B6 Ataupun ke petak A7 kawan Karena setelah ini Magnus Carlsen memainkan Pion B4 Untuk menjebak gajah hitam Oleh karena itu terlebih dahulu tadi Kuda pun lompat ke petak D7 Karena setelah Pion pukul Pion dipukul balik oleh Pion Jika hitam melanjutkan dengan langkah gajah pukul Pion kawan Maka putih memainkan Pion D6 Koneksi antara menteri dan gajah pun sudah terputus Putih pun akan mendapatkan gajah gelap hitam ini Oleh karena itu pada posisi seperti ini Hitam tidak melanjutkan pukul Pion putih kawan Lebih memilih menarik mundur gajahnya ke B6 Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah Pion H6 Raja mundur ke G8 Sekarang Pion D6 mengancam menteri Menteri mundur ke F8 Hitam tidak berani melanjutkan langkah Pion pukul Pion kawan Karena variasi ini juga membuat pertahanan atau petak pusat masih tetap dikuasai oleh putih Putih akan tetap melanjutkan dengan langkah kuda D5 Mengancam menteri Mungkin menteri akan mundur ke petak F8 Dan putih akan melanjutkan langkah Pion pukul Pion Dan dengan variasi ini pun putih masih tetap unggul kawan Mungkin karena itulah Li Kuam Lim memutuskan untuk langsung menarik mundur menterinya ke petak F8 Dan sekarang Magnus Carlsen melanjutkan dengan mendorong Pion E6 Menantang Pion F hitam Pion F pukul Pion E6 Sekarang Magnus Carlsen pukul Pion C7 Mengancam beteng Dan tentu saja kawan Jika beteng ini bergerak Maka hitam akan kehilangan kuda Oleh karena itu daripada kehilangan betengnya kawan Li Kuam Lim lebih memilih merelakan kudanya Dipukul oleh beteng putih Dan Li Kuam Lim melanjutkan beteng E7 Menantang pertukaran beteng Tantangan diterima Beteng pukul beteng Menteri pukul beteng Sekarang pukulan terakhir dari Magnus Carlsen Membuat Li Kuam Lim menyerah dengan langkah kuda D5 Langkah kuda ini menggarbu menteri serta gajah hitam Menteri hitam sudah tidak bisa meng-pick up gajahnya ini kawan Petak ini sudah dikontrol oleh putih Petak ini sudah dikontrol oleh putih Jadi hitam nantinya akan tetap kehilangan gajahnya Tentu saja Pion tidak akan berani pukul kuda Karena dia akan kehilangan menterinya Oleh karena itu pada posisi seperti ini Li Kuam Lim pun menyerah Itulah kawan-kawan permainan Magnus Carlsen Saat menghajar Li Kuam Lim Li Kuam Lim berani memainkan Queen's Gambit Accepted Melawan Magnus Carlsen Sebuah permainan yang cukup berani dari Li Kuam Lim Tapi di awal-awal pembukaan tadi kawan Atau di middle game ke tadi kawan Li Kuam Lim tidak berhasil menjalankan rencananya Dalam memainkan Queen's Gambit Accepted ini Malah membuat Magnus Carlsen Mampu menguasai petak pusat Karena ketidakakuratan langkah-langkahnya Jadi kawan-kawan sebisa mungkin Dalam permainan catur Coba kuasai petak pusat kawan Siapa yang berhasil kuasai petak pusat Kemenangan akan didapat Semoga permainan Magnus Carlsen tadi Bisa menghibur dan memberikan inspirasi Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih